Pisang Hai semua, hai semua Halo Selamat datang, welcome back to our YouTube channel teman-teman Apa kabar kalian semua, kembali lagi bersama aku dan ada Di sini, Diego Mas Diego di sini, teman-teman Takit It's okay No Ya teman-teman, jadi hari ini tadi tuh ceritanya aku habis ambil darah Karena aku disuruh sama dokter aku cek Aku dulu waktu di Indonesia udah dapet vaksin apa aja Waktu aku ditanyain sama dokter aku, kamu udah dapet vaksin apa aja Aku jawabnya, gak tau dok Kayak gitu kan, terus dokternya tanya Ada buku riwayat vaksinnya, terus kan aku bilang ya Kalau di Indonesia kan kita gak ada yang namanya Riwayat Buku vaksin, riwayat kesehatan dan lain-lain sebagainya Biasanya kalau di Indonesia, kalau aku gak salah ya Kalau aku gak salah itu di Indonesia adanya cuman pas kita waktu kecil, tapi pas kita gede, misalnya kita kontrol atau dan lain-lainnya ke dokter itu kita gak ada buku riwayat kayak gitu Jadi aku disuruh sama dokter aku ambil darah buat cek aku udah ada vaksin apa aja Karena kalau misalnya aku belum divaksin nanti aku dikasih vaksin dari sini teman-teman Misalnya kayak vaksin buat hepatitis B dan lain sebagainya Dan so, habis dari laboratorium buat ambil darah, tadi kita mampir ke supermarket teman-teman Kita belanja, kita belanja teman-teman Dan tunggu Can you get me the paper? The paper Dan aku mau kasih tunjuk kalian dulu sebelumnya Tadi kita belanja ini habis 47 euro ya teman-teman Gak tau kalau teman-teman bisa baca Tapi kita habis 47 euro Dan kita mau review teman-teman Dengan 47 euro ini kita bisa dapet apa aja Ini dia Kita mau review Ah, mas Diego Mas Diego Oke lah, kita taruh di bawah sini aja ya teman-teman ya Nah, sorry Jadi dengan uang 47 euro 47 euro 8 sen Kita dapet apa aja teman-teman Yang pertama Ada pasta Ini pasta Kalian udah tau pasti ya buat siapa yang jelas bukan buat aku Tapi buat mas Diego karena dia itu pecinta pasta Dan pastanya gede-gede banget Aku gak terlalu doyan kalau terlalu gede kayak gini Yang pertama Pasta 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 Kita bilang pasta, apa sih ini? Same Dalam bahasa Fransis itu kita bilangnya pat Kalau pasta itu teman-teman Terus Yang kedua ada Salad Ini tadi Lumayan murah Harganya 0,99 cent Satu euro lah ya 17 ribu berarti Kayak gini Termasuk murah teman-teman ini Kayak gini kalau disini Salad Buat aku Karena aku suka salad Sawi putih Sawi hijau Dan lain sebagainya Aku itu pecinta sayur teman-teman Terus Ini Ada Sereal Sereal dengan kualitas A teman-teman Yang ini jelas Kesukaannya mas Diego Ini favoritnya mas Diego Serealnya Jadi Di dalam serialnya itu Kayak ada Coklat gitu ya teman-teman Gandum Ini gandum Dan ada coklatnya kayak gitu Sereal Terus ada Ini Apa ini namanya Banana Tapi coba di Indonesia Di Indonesia itu bukan banana Banana Bisa Pisang 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 Orang bule itu agak susah teman-teman Kalau mereka itu bilang Huruf N Habis N NG Jadi huruf NG Kalau kita itu kan bilangnya Ng Tapi kalau buat Orang bule itu susah teman-teman Kalau buat ngomong Ng Jadi pisang Ini aku ada beli Pisang Kayak gini teman-teman Gak tau tadi ini harganya berapa ya Pisangnya Which one baby Banan 0,82 sen 0,82 sen teman-teman Nanti aku kasih harga rupiahnya Di bawah Pisang Tiga 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 pisang Buat aku Karena aku lagi Agak ada-ada masalah Dengan pencernaan Teman-teman Dan ini ada Bobun Ini makanan Vietnam Yang ini Bobunnya Bobun ayam ya teman-teman ya Ayam Bobun Ini harganya 6,90 sen Ini buat bekal aku besok Buat bekal aku besok Ini nanti kita Nanti malam kita taruh di kulkas Di kulkas dulu Habis itu besok Kita bisa angetin di microwave Karena di sekolah ada Microwave-nya Bobun Bobun Terus Ada Saos Kayak buat masak gitu Kayak Apa namanya Saos sapi gitu ya Teman-teman Saos sapi Provençal Provençal Ini Provençal Saos Saos Perancis gitu Dan ini A juga Kualitasnya Ini ya teman-teman A Mas Dege tuh Kalau cari apa-apa Itu dia cari Yang bener-bener Yang kualitas Skor nutrisinya Itu yang Baik Teman-teman Terus Disini juga Kita ada Jamur Ini jamur Ini jamur apa Kalau di Indonesia Teman-teman namanya Jamur Champignon de Paris Kalau di bahasa Perancis Ini kita bilangnya Champignon de Paris Kalau di bahasa Indonesia Ini kalau gak salah Jamur kancing ya Ini segini 500 gram Harganya 1 euro 79 cent Apalagi Apalagi Terus Ada ini Ada juice Teman-teman Karena kalau Setiap pagi itu Kita pasti Selalu minum juice Atau susu Kayak gitu ya teman-teman Sebelum Diego berangkat kerja Sebelum aku berangkat sekolah Juga aku biasanya Minum juice Setiap pagi Buat sarapan Ini 2 liter Teman-teman Biasanya 2 liter Kayak gini Mungkin ini bisa buat 4 sampai 5 hari 3 sampai 4 hari lah ya 3 sampai 4 hari Karena mas Diego itu suka Dia minum ini 2 liter Terus Ada Cumi Cumi-cumi yang udah dimasak Teman-teman Kalau teman-teman ingat Pertama kali aku bikin video itu Aku ada Review ini teman-teman Cumi-cumi ini Karena waktu itu kan Di video pertama aku di Youtube itu Aku pengen banget makan Cumi-cumi ya waktu pertama kali Aku di Perancis Dan ternyata enak Jadi aku beli Lagi Ini udah dimasak Gak tau masaknya apa Tapi ini kayak Cumi utuh gitu Teman-teman B skornya Nutrisi skor Not every Stuff always have a nutrisi skor Why? But it's not really good This one Because the juice C This The Nutrisi skornya C teman-teman But But it's 100% But it's still really sweet Ini jeruk murni ya teman-teman 100% Jeruk Tapi nutrisi skornya C Wow Wow Dan yang terakhir teman-teman Tunggu Tunggu Dan yang terakhir teman-teman Aku mau kalian tebak Ini apa Aku gak tau Kenapa kita beli ini Karena Jujur Jujur Kalau Aku disuruh makan ini Aku baru Pertama kali Bakalan makan Ini teman-teman Karena aku belum pernah makan Makan ini sebelumnya Gak tau kenapa Mas Diego dan aku beli Karena kita penasaran Kita mau coba-coba Teman-teman Enak Show them Enak Ada yang bisa tebak Itu apa Liat teman-teman Itu tonggu Ini tuh lidah sapi Teman-teman Bener-bener lidah Lidah sapi utuh Satu kayak gini nih Aku Aku gak tau juga Kenapa kita beli ini Karena mungkin kita Ingin mencoba hal baru ya Teman-teman Tapi jujur Honestly Aku agak Kayak gimana Gitu Aku gak tau Kalau aku bakalan bisa makan ini Atau enggak Karena Gak tau nih teman-teman Lidah kayak gini loh Teman-teman Tapi mas Diego Ayolah Kita coba Makan Kenapa enggak Ya Ya oke lah Ya oke lah But you have to cook that Yeah Not me Easy But you have to promise me that you have to cut cut really really small I bowl full first After I Cut 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 I make a sauce and I put it in the oven Not long Oke Dan ini Beratnya Satu kilo Setengah Satu setengah Teman-teman Satu setengah kilogram Dan harganya Tujuh belas euro Tujuh belas euro Sembilan puluh delapan sen Delapan belas euro lah ya Nanti harganya Berapa Di rupiah kan Aku taruh Disini ya teman-teman Satu lidah sapi kayak gini Teman-teman Ya Itu teman-teman Empat puluh tujuh euro Kita dapet Dapet Ini Lumayan lah ya Banyak ya Banyak Alhamdulillah Kita udah bisa makan kenyang ini Dan nanti malem Kayaknya aku mau bikin ini Mau makan Cumi-cumi ini Nanti kita tinggal Angetin aja Ini ada kayak Dua cumi gitu Dalamnya Dan gede-gede Utuf Kamu makan itu Selanjutnya Sama aku Apa? Atau Kamu makan Sama-sama Sama-sama Tidak 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 Karena aku tuh suka banget Teman-teman Aku tuh pecinta Cumi Jujur Aku tuh pecinta Cumi Jadi Mungkin Satu cumi kayak gini Aku bakalan Habis sendiri Tidak Tidak Dua Thanks everyone Thank you everyone Peace the video Terima kasih banyak Terima kasih banyak Halo 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 Terima kasih banyak Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Puan-puan Teman-teman semua Sempuram Yang tetap setia Yang tetap setia Yang tetap setia Menonton Menonton Video kami Video kami Terima kasih banyak Teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Bayu ini Semi Dia tuh Dia tuh Oke teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Dadah 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 Terima kasih.